Intro Nah sebelum saya jelaskan Bagaimana cara menggunakan Borneo Schematic Atau kita mengenal komponen-komponen Tentu kita install dulu ya Bagi kawan-kawan yang sudah dapat Kita install dulu Borneo Schematic Jadi kawan-kawan silahkan buka situsnya Borneo Schematic Yaitu updateborneo.com Updateborneo.com Oke Ini saya tutup dulu Kemudian ketik updateborneo.com Jadi borneo.com ini kita download terlebih dahulu dari situsnya Borneo.com Apa Borneo Schematic ya Kita download dulu dari updateborneo.com Di bagian bawah disini ada setup Borneo Schematic Kita download Kita download selesai Dia udah terdownload begitu Nanti langsung kita install Sudah ada bank Farik Ada bank Hendrata S.O.K. Sok Iya Oke Nah ini anggap kata Sudah terinstall ya Kan di laptop saya sudah terinstall Sudah di download juga Kita Kita Langsung Panggil aplikasinya Double click Ya Panggil aplikasinya Mana ini Sudah ya Sudah ini dia Nah untuk Yang baru pertama kali Menginstall Kawan-kawan Wah ini dua kali masuknya Tiga kali bahkan Jadi untuk pertama kali Kawan-kawan klik register new user Klik ini dulu Klik register new user Lalu kawan-kawan masukkan nama Nomor KTP Gak perlu ya Jadi cukup nama saja Misalnya Ini apa ini Kemudian emailnya apa Misalnya Ini Misalnya Lalu Nomor HPnya 08989898989 Misalnya 77 Kemudian password Password bebas Ini ya Password bebas Misalnya 123 123 123 Oke Nah lalu Masukkan kode aktifasi Yang diminta Ke Mbak Ika Yang diberikan oleh Mbak Ika Lalu ini Klik centang Lalu sign up Maka kita sudah berhasil Mendaptar Jadi kalau sudah download Seperti ini Sudah aktifasi Maka kita kembali ke Aplikasinya Barulah kita Login Masukkan tadi namanya Misalnya disini Kebetulan saya pakai nama Tommy ganteng Memang benar-benar ganteng saya ya Tuh kawan-kawan lihat aja Tuh ganteng banget kan Harus percaya diri dong Masa saya cantik Oke Nah passwordnya Kawan-kawan masukkan Lalu login Login Kita akan dibawa Ke sebuah tampilan Jadi nanti kita Pengenalan komponen ini Sambil belajar Borneo Nah ini Tampilan Borneo Dari Tampilan ini Ya banyak bagian-bagian Yang bisa kita klik Kalau kita scroll ke bawah dulu Ini tampilannya seperti ini Sampai ke bawah Ini ada Brutally Daily Update Jadi apa saja yang mereka update Di Borneo ini Setiap harinya Kemudian Disini ada kolom Request Content Jadi kalau kawan-kawan Pengen request Handphone apa Yang belum ada Di Borneo Bisa Bisa cantumkan disini Misalnya Modelnya Samsung 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 apa nih Samsung Tipe SM A 505 Misalnya Bagian apa yang belum ada Misalnya Ini kawan-kawan tinggal ketik disini Oh kita butuh PCD Part Compatible Device Bagian apa Kode komponennya Nanti bisa kita cantumkan disini Lalu submit Oke Nanti baru saya jelaskan bagian-bagiannya Biar lebih komplit Yang jelas Request Content ini Apa yang kita inginkan Dari Borneo ini Bisa kita sampaikan Nanti akan ditindak lanjuti Oleh tim Borneo Schematic Baik Bagian yang pertama Oh iya Disini nih Yang kedap-kedip ini Ada tutorial ya Jadi kalau apa yang saya sampaikan Ini kurang jelas Kalian-kalian bisa masuk tutorialnya Kemudian ada bug report Jadi ketika kita menemukan Kasus Kendala di Pemakaian Borneo Schematic ini Kita bisa Klik bug report ini Kita juga akan dibawa ke Chat WA Jadi nanti apa yang kita rasakan Kita keluhkan Itu sampaikan saja disini Sampaikan disini ya Oke Itu bug report Kemudian ada Kontakt support Ini sama juga Kita akan dibawa ke Chat WA Apa yang akan kita Keluhkan Apa yang kita sampaikan Disini Langsung disampaikan Ke tim Dari Borneo Schematic ini Baik Tiga Bagian disini Kemudian ada Bagian-bagian Di sebelah kanan atas Ada bagian-bagian Di sebelah kanan atas Disini Yang pertama Ada mobile content Main content ya Main content Content utamanya Nah ini yang paling Bembantu kita nih Banyak banget nih Fungsinya Kemudian ada Ada apa ini Ada Laptop ya Mac Oh Mac 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 Content of Mac device Ini Content Mac Kemudian ada Content laptop Ada PCD Komponen PCD Part compatible device Yaitu Komponen apa saja Yang sama Dipakai di handphone Apa saja Ada disini Di komponen PCD Di komponen PCD Kemudian disini Ada juga Borneo Data Work Jadi Borneo Data Work Ini isinya adalah Frameware-famware Yang sering dibutuhkan Kawan-kawan bisa cek Satu per satu Oke Lalu ada Ini tadi Complete Success Story Repair List Jadi kasus-kasus Yang pernah diselesaikan Oke Kalian bisa cek Nanti Nantinya Cukup aktifasi Lalu disini ada Share Result Ini ada User Profile Tentang Diri kita Sebagai pemakai Dari Borneo Schematik Baik Yang paling utama Disini Nah Kita klik Yang paling utama Ini ada Apa Mobile Phone Content Mobile Phone Content Kita tunggu Dari sebentar Baik Sudah muncul Di sebelah kiri Di sebelah kiri ini Ada 4 bagian Ada 4 bagian Di Borneo Schematik Khususnya Mobile Content Ini Yang pertama Mobile Phone Solution Lalu ada System On Chip Atau SOC Lalu ada IC Data Sheet Dan IC Dioda Value Baik Yang pertama Pertama ini Begitu kita Double Click Maka akan muncul Deretan Merek 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 Handphone Dari A Sampai Z Di dalamnya Ada Tipe HP Di dalam Tipe HP Ada Bitmap Ada Dioda Ada hardware Solution Dan Voltage Bahkan Ada yang kadang Lebih komplit Ada mungkin Yang sedikit kurang Contoh Tiga ini Yang kita buka Tipenya Berbeda Dari yang Poin Satu Dua Tiga Tadi Ini Berbeda Ada tempat Lain Yang jauh Lebih komplit Lagi Biasanya Misal Saya buka Samsung Saya buka A series Saya buka A125 Misalnya Ini lebih banyak Lagi Isinya Bitmap Dioda Hardware Solution Schematik Smartboard Thermistor Serta Voltage Kawan-kawan Jelajahi Coba Jelajahi Satu Persatu Ini kita buka Dulu yang Samsung Lebih Komplit Yang pertama Ada Bitmap Di Samsung Pula Di Semua Merek Hampir Di Semua Merek Ada Bitmap Bitmap Ini Adalah Gambaran Atau Foto Dari Sebuah Smartphone Sebuah PCB Yang Mana Sesuai Dengan Tata Letak Komponen Komponen Yang Ada Di PCB Jadi BMM Ini Adalah Map Atau Peta Letak Letak Posisi Sebuah Komponen Dalam PCB B Komponen Komponen Sub indo by broth3rmax